Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabbal alamin Oke buat teman-teman semua yang baru saja tahu channel ini jangan lupa untuk di share video-videonya guys Oke disini ada requestan daripada kawan-kawan sekalian yaitu tangan gaib yang sengaja cipta tempat ini untuk manusia buat dosa Ustaz Awni Muhammad Tangan gaib dekat Malaysia Oke ini daripada channel Tazgara Ustaz Jangan lupa untuk di support guys like share komen dan subscribe Jom kita tengok videonya ini daripada Ustaz Awni Muhammad Let's go Bagaimana juga dengan peraturan-peraturan hidup tuan-tuan dan puan-puan Oke Hari ini dalam sistem ekonomi Yang ada sebahagian besar berteras dan berasaskan kepada riba Dan kita tahu dalam agama kita riba ini halal ke haram Riba ini halal ke haram? Haram Tetapi ada sebahagian umat Islam yang berinteraksi dengan amalan riba Walaupun jelas haram di sisi Islam Bagaimana pula cara kita berpakaian? Cara kita berfasion hari ini? Dan mungkin mata tuan-tuan tak terlepas pandang lah Yang kita kiralah kita tak pernah bertanya Orang pakai seksi ke hangni Islam ke tak? Tapi kita anggap pada pandangan kasar tu tu Orang Islam, Muslim-Muslimah seperti kita Tapi bagaimana sebahagian besar berpakaian hari ini? Yang Nabi juga sebut dalam hadis-hadis Di akhir zaman ini orang akan pakai macam mana? Ketak-ketak, sendak-sendak, nipik, berlaku tak? Berlaku tuan-tuan dan puan-puan Ya Allah Kita ambil contoh pelaksanaan lain Yang ini saya pernah keutarakan sebelum ini Dan di mana-mana Sebagai bentuk pemikiran kritis kita Tuan-tuan dan puan-puan Bila kita tengok Perkara-perkara yang dianggap larangan dalam agama Agama larang benda ini Tetapi kenapa benda ini masih ada Benda ini wujud dalam masyarakat Saya selalu cuba umpamakan kepada tuan-tuan dan puan-puan Sekiranya kita berjalan memasuki mana-mana lorong Kita akan jumpa lima orang lelaki Lima orang pemuda Yang semua tu melakukan aktiviti yang sama Apa dia? Minum khamar Minum arak Secara jujur Dalam Islam memang diharamkan minum arak Minuman-minuman yang memabukkan Minuman-minuman yang dianggap menghilangkan akal Menafikan pemikiran reshna Dan semua tu minum arak Dan bila kita panggil berhadapan dengan kita sebagai contoh Rupanya di hadapan kita itu kita tidak berseorangan Pemuda pertama mungkin beragama Islam Pemuda kedua mungkin Kristian Pemuda ketiga mungkin Yahudi Pemuda keempat mungkin Hindu Pemuda kelima mungkin Buddha Tapi aktivitinya sama Minum arak Minum arak Kalau kita mempersoalkan kepada lima-lima pemuda ini secara jujur Wahai saudara Islam Sebenarnya kamu minum benda ini Dalam agama kamu halal ke haram? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Dia sedang minum arak contoh Tapi kalau kita tanya jujur Jawab jujur dalam agama kamu benar tak minum-minuman ini? Apa jawapan dia? Haram Apa jawapan dia? Haram Kalau tanya agama Kristian Minum arak dalam agama dia Haram ke halal? Haram Haram ke halal? Haram Yahudi Haram Buddha Buddha lagi lah Haram Hindu Haram Tapi kenapa dia Minum arak Minum arak yang memabukkan haram 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 Baik Secara rumus Boleh dikatakan hampir semua agama mengharamkan Benda yang memubaratkan akal Benda yang memabukkan Menafikan rasional dan logika ini Tetapi satu persoalan Bila kita kata semua agama Yang agama ini dominant di tempat kita Mengatakan arak ini haram Jujur Kritis kita Sebenarnya benda ini perlu ada Di tempat kita Bila mana dalam masa yang sama Persoalan tadi dikeluarkan Tak boleh Tak boleh Tak boleh Tak boleh Haram Haram Yang menantang ini perlu ada Siapa nak minum sebenarnya Islam tak boleh Hatu tak boleh Hatu tak boleh Hatu tak boleh Siapa yang memudukan Jadi benda ini kena ada tempat kita Siapa yang nak minum sebenarnya Mana pengurusi Pengurusi siapa nak minum sebenarnya Kita ambil secara jujur tadi Dah hatu pun haram Hatu pun haram Hatu pun haram Hatu pun haram Jadi benda ini perlu ada Why Sebagai ujian Dah semua tak boleh Terus siapa yang memudukan Ada juga Bukan kata ada dalam bentuk ni Ada dalam bentuk karteng Bahkan lebih jauh Sampai dibina Kilang Siapa nak minum sebenarnya Tak jujur saya tanya Siapa nak minum sebenarnya Yang akan minum siapa tuan-tuan Yang akan minum ialah pelanggar-pelanggar Bagi semua agama Dia akan terobos agama dia Dia akan langgar aturan agama dia Walaupun agama dia kata tak boleh Dia akan langgar Jadi minuman ini ada sebenarnya Untuk mencipta satu kred Golongan-golongan Yang melanggar batasan agama masing-masing Untuk melanggar Alang-alang ada Sepatut tak perlu ada Bila ada Ada orang nak beli dah Dah bila ada Jual Ada orang lah nak beli Ada orang lah terliur Ada orang lah nak try rasa Ada orang yang nak terliur minum Alang-alang ada Kalau tak ada Senang Siapa nak minum Tak ada lah Baik Kita pergi kepada Kes yang kedua Sama Bila kalau kita kata betul-betul Semua agama Ada agama yang menghalalkan perjudian Oleh agama lain Memang haram judi Tapi agama yang aku anuti Memang suruh sangat-sangat berjudi Angkat tangan agama mana Tak ada lah Agama baru mungkin Orang lain tak boleh judi Tak boleh judi Bahkan disarankan pengikut agama kami Sentiasa berjudi Agama mana Berjudi masuk surga Tak ada Tetapi Kenapa perlu ada kedai judi tempat kita Kenapa perlu ada mesin judi tempat kita Kenapa perlu dibangunkan tempat-tempat perjudian Segarnya Sebesarnya Semewahnya tempat kita Dah semua kata tak boleh Siapa nak berjudi sebenarnya Siapa Siapa merusihkan nak berjudi Dan bukan dah kata Tempat tak boleh Dilarang Siapa yang nak judi tu Satu lagi Pelanggar-pelanggar agama Akan tercipta Dah ada kedai judi Dia rasa nak try berjudi Tak ada mesin judi Ada orang masuk Tak ada buah tempat-tempat berjudi Kamu kita pergi berjudi Maka pelanggaran pada batasan agama Akan berlaku Kelompok yang nak berjudi Tadi dah berlaku Kelompok yang nak minum marak Perzinaan dan pelacuran Agama mana yang menghalalkan zina dan pelacuran Tak ada Agama mana apa Saya kira pun tak ada kan Tapi kenapa Tempat-tempat pelacuran Tumbuh Siapa yang nak melacur Sebenarnya Siapa nak melacur Dah kata haram semua Patut tak ada Tapi ada Bila ada Orang Mada Dulu duk tengok RM200 sejam Mari 25 Desember Christmas ni RM2 sejam RM2 sejam Diskaun ni Alang-alang orang get sejam Ada hati Ada anak meneran Maka satu lagi golongan Belanggar-pelanggar batas agama Akan tercipta Sebab semua yang dia krip ni Bukan krip untuk manusia jadi baik Tapi krip untuk manusia buat Dosa Yang ada dan terhasil ni Bukan dosa kecil tuan-tuan Secara jujur Minum abak dalam Islam Dosa kecil ke dosa besar Dosa besar Dosa besar Berjudi Berzina Melacur Semua dosa besar Maka siapakah sebenar Tangan-tangan siapa Yang krip dan cipta Tempat-tempat ni Nak menjadikan manusia itu Jahat Dan melakukan dosa Terhadap Allah Allah Cari sendiri je Keluar saya Berlaku 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 ada depan tuan-tuan Tapi siapa sebenarnya Yang nak bukan benda tu Yang krip tu siapa Maksudnya ada orang yang Sengaja Nak kita jadi jahat Kita buat benda buruk Kita buat benda dosa Di sisi agama kita Dan benda ni akan dianggap Biasa Ya betul Maksudnya Oh tak hebat Tak minum arak Tak hebat Tak mabuk Sekiranya keluar ayat lagu tu Maksudnya Tak mabuk tu Tak hebat Mabuk tu Baru hebat Nak tuan-tuan Nak lagu tu Tak gentleman Tak isap wakuk Tak gentleman Tak minum arak Tak gentleman lah Tak langgan perempuan Tak gentleman lah Tak masuk ke dayudi Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Tangan gaib Yang sengaja cipta tempat ini Untuk manusia buat dosa Setiap Agama melarang ya Istilahnya mengharamkan Hal-hal demikian ya Tapi kenapa Kok masih ada Orang yang seperti itu Gitu kan Membuat siapa Tangan gaib Ya kan Disebutkan tadi disini Jadi Allahu Akbar Betul apa yang disampaikan Oleh Ustaz Awni Muhammad Yang mana Ya sudah akhir zaman Dimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sudah berlaku sekarang Allahu Akbar Dan dari dulu juga Sudah berlaku Dari zaman-zaman Nabi Muhammad Dari zaman Nabi-nabi yang lain Bahwasannya Ada orang ya Tangan-tangan gaib ini Yang betul-betul Istilahnya Ya berbuat Menciptakan Sesuatu tempat Menciptakan Suatu Apa ya Ajakan baru Agar supaya Berbuat dosa Semoga kita Termasuk orang-orang Yang senantiasa Dalam lindung Allah s.w.t Daripada Hal-hal yang haram Ya hal-hal Yang memang Dosa-dosa besar Allahu Akbar Dosa-dosa kecil pun Kita Mungkin ya Setiap hari Boleh-boleh lakukan Gitu Jadi setiap hari itu Kadang kita Dosanya banyak banget Gitu Allahu Akbar Apalagi dosa besar Yang ada kata-kata Kalau gak seperti ini Kau gak hebat Kalau gak minum arak Gak hebat Kalau gak juding Gak hebat Allahu Akbar Ya Allah Astagfirullahalazim Maka daripada itu Kawan-kawan sekalian Ya mari kita Jauhi lingkungan-lingkungan Yang seperti ini Dekati lingkungan-lingkungan Yang membuat kita Itu positif Menjadikan kita Sebagai orang yang baik Menjadikan kita Orang-orang yang memang Betul-betul lah Berguna bagi Nusa dan bangsa Dan juga masyarakat Seperti itu Terima kasih Datang ke video ini guys Jangan lupa untuk Istighfar 100 kali dalam sehari 70 juga gak apa-apa Setelahnya kita Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kullu bani adam Khattaw wa khairul khattain Tawabun Jadi semua anak adam Kullu semua anak adam itu Berdosa Mempunyai salah Mempunyai dosa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebaik-baiknya Orang yang berbuat salah Adalah orang Yang beristighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullahalazim Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk Like, Share, Comment, dan Subscribe Channel ini Dan juga Tersekirah Ustadz Jangan lupa Untuk selalu berbuat kebaikan Dan juga Melakukan hal-hal positif Di lingkungan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!